Assalamualaikum муж were i ama sintia arifin p装置 jadi itu tadi menggunakan teknik apa bos ini gendam coba sekali lagi yang bagus nih dari sini nih biar kena bunyinya asli nih guys ya coba tunjukin dulu kakinya sehat-sehat aja oh sehat bro, sehat bro, aman bro gimana? oh aman udah, kenapa? enak kenapa? udah ya udah hari ini kita akan melatih anjing lagi karena video kemarin tanpa risiko di tongat, tidak lucu ayo, sit 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 asli, bagus second 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 good boy sudah, sudah oh sayang, sayang sayang, sayang jilat, jilat, jilat good boy good boy nanti kita ke kandang yuk come, come come come, come, come oke, jadi sekarang gue dan Rizky Ritonga nah, kenapa gue? gue dan Rizky Ritonga bakalan biar gak kena kan pita enggak gue pake gue dan Rizky Ritonga bakalan ngelatih anjing kalau kemarin kan sengaja banget kita nggak terusin kemarin ngelatih masukin anjing kenapa gue? sekarang kita ngelatih ngeluarin anjingnya dan menentukan emosi kita dan segala macemnya mengontrol mereka ketika mereka keluar dari kandang oke yuk tapi sengaja di hari yang terpisah supaya nggak ada kesannya kayak iya baru dimasukin pasti dikeluarin gampang lah ini sengaja oh kemarin udah pernah buat? udah, dimasukin sekarang keluarin ayo nah sekarang kita akan ee dengan dua cara yang pertama caranya Tonga sebagai seorang dog whisper dari dari mana? si ini Sri Lanka oh iya seorang dog whisper oh iya seorang dog whisper dog whisper dari Sri Lanka Sri Lanka bagaimana caranya mengeluarkan anjing tapi dia tetap respect sama kita oh oke jadi nggak langsung keluar grupyuk grupyuk itu harus tenang dia gampang itu mah oke kamu pilih Loki apa Freya? saya Freya aja kenapa? kenapa milian udah pinter? iya maksudnya Loki aja saya ambil amalan aja Loki, Loki Freya udah pinter Freya udah agak pinter nih beda nanti sama Loki GEEH ada apa hijau ada sempak co karena masih tetep derekam karena masih tetep derekam Freya sit Freya kita mulai ya Freya Freya sit sit Freya hey Freya Freya sit good stay stay Freya stay stay no 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 stay stay oh my god suruh stay sit Freya sit sit ya Freya sit stay 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 eh nggak masuk kebalik co wakil yang masuk fail 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 berapa sih maksudnya? ya nggak boleh keluar terus buka pintunya tapi nggak boleh keluar udah percobaan kedua tadi gue yang goblok kenapa gue yang masuk Freya stay stay sit stay good good calm goblok ini lay up lay down aduh stay stop stay Freya stay stay keep stay keep stay 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 salam ya kalem tak stay go w socialism Perpulaan kedua, berhasil Oke, selanjutnya Tomah akan mencoba kepada Loki Soalnya Freya emang udah pinter Karena dia anjing pertama gue kan Jadi udah pinter Dan cewek itu Gak tau ya Lihat Loki Laki Langsung kita Ini co, kalo anak kecil bebel Ayo Loki Masya Allah Loki sit Loki Sit Sit Loki sit Loki sit Sit Loki sit Loki Sit Sit Loki sit 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 Kalem Siap lo blok Oke Santai Loki Dodo Dodo Kau ngerti Dodo 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 Clip 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 Lalu Dodo Clip Rupiah Aduh korea kayaknya kan, lebih ke korea enak nih kayaknya korea emang dia, stop santai 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 wuuh iya konek konek aku konek 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 gua gak ngerti tapi kenapa bisa tekniknya tonga itu bener-bener hasil cu padahal itu gak ada loh teknik keluarin anjing itu begitu sini sayang, loki loki sini aja loki get in dulu get in dulu oke, sekarang biar ada beneran ilmunya cok, mana ada orang mau ngeluarin anjing kasih tayang bener lah kalau anjing itu kan pada dasarnya mereka gak ngerti kita tuh ngomong apa kecuali kita udah terlatih memberikan perintah itu yang dia ngerti, oh kalau suaranya begini gue mesti gini, nah sebenernya kalau untuk loki, loki itu karena memang anjing kedua gue jadi dan lebih bebal gak tau kenapa karena makannya banyak kali jadi kalau gue mau keluarin dia itu biasanya gue dari sini gue bakalan kasih bunyi-bunyian sedikit biar dia maju nah, kan gue gak mau dia maju gue bakalan lepas lepas, biar dia mundur pada saat dia mundur, gue maju lagi jadi artinya di otak dia buat dia tahu bahwa oh ketika gue berdiri depan pintu malah gak dibukain malah gue pergi gitu nah, nah pas kalau dia ngitip-ngitip gue masih boleh tapi kalau dia terlalu keluar jadi ada garis terus dia keluar gue dorong lagi terus gue buka selebar-lebarnya kalau dia mau keluar gue dorong lagi sampai dia harus tahu bahwa oh, gue mesti tunggu dulu nih perintahnya nih oh, dia bakal ngeliatin baru kita balai besar tuh, yang bener kayak gini tong tenang gitu anjingnya ngapain gue kita oli kat gue sendiri, kat konsep gak guna gue coba, sekarang tong gak mempraktekkan itu ya yuki yuki yuki, cepat, cepat yuki yuki, masuk yuki, yuki jadi aku tuh selalu ini kasih kalau misalkan ada nah, si si loke ini kan ini dia ini, emang agak kurang dia ini mungkin karena makannya banyak ya gue emang tadi mendok emang tadi gue mendok cok jadi yang aku lakuin pertama itu ketika sudah melihat siapa nama lu? pranky nah, jadi aku maju dulu nih sebelum dia maju oh, kiranya buka selana nah, udah tuh kan nah, dia udah mantep nih nah, kalau misalkan aku buka nih eh, dia maju kan dan aduh, setengah aduh, setengah aduh nyapa kau maju nih yang jam setengah tadi aku aduh aku maju kok tutup coba dia maju beneran iya 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 oke guys sekian training men-training kita nanti selanjutnya kalian silahkan tulis di kolom komen aja maunya training apa nih setelah keluar kandang setelah dia punya attitude bahwa gak bolehin robos-robos dan segala macemnya jadi intinya gitu ketenangan ketenangan dia harus tau dengan gestur badan kita bahwa oh ini salah nih bakal ditutup lagi oh gua harus mundur dikit, oh gua harus tenang jadi jangan biarkan kalo anjing udah kayak ngeliat tuannya kan wajar dia pasti pengen-pengen dong terus langsung buka gitu langsung keluar nah ya kalo kalian tempatkan posisinya begitu anjing bakalan merasa bahwa oh gak ada aturan jadi gua bisa seenaknya aja itu gak boleh apalagi untuk anjing gede lu bayangin kalo anjing segede gitu gak punya aturan lu bisa gak bisa kontrol lah kalo di luar terutama atau dalam rumah oke semoga ada balik kan itu kandang anjing kandang anjing see you on next video saya Fernando saya pemajikannya udah masuk stay 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 ini apa? tidur tidur yuk masuk ayo anak-anak ayo anak-anak sini papi no no papi baru ini aku katakan makasih lo